Halo Sobat, kembali lagi di Mas Dion Project Kali ini kita akan review spak bor belakang CRF150L Nah ini rencana akan dipasangkan di New Mega Pro Cuman nanti lihat proyeknya aja Sedang dipertimbangkan juga Baik buruknya, gampang atau enggak masangnya Lalu penyesuaiannya nanti kita coba Nah untuk reviewnya sendiri singkat aja teman-teman Jadi ini spak bor orinya Honda CRF ya Ini masih mulus banget kondisinya walaupun second Kalau baru mungkin di harga kisaran 400-600 ya Kalau saya lihat di Shopee Cuma kalau di harga Honda resminya kurang tahu Nah cuma ini saya dapet second pasarannya di kota saya khususnya Jerbon Ada di 300-350an tergantung kondisinya Nah ini yang saya dapet masih sangat-sangat mulus ya teman-teman Ini lampunya masih bening Stop lamp belakangnya Terus ini lampu sennya ya Stanley Kanan-kiri Masih bagus Ini untuk lampu senja juga buat plat nomor juga masih bagus Selalu ada mata kucing Nah tentunya disini ada dudukan plat nomor Kalau dari samping modelnya lumayan keren ya teman-teman Jadi dia agak mundur ke belakang Ya mirip-mirip kayak KLX lah Kalau nggak salah Cuma KLX lampunya lebih simple ya Kalau ini kan ada Ya ada bentuknya sedikit lah Keren jadi Terus bagian buritan belakangnya juga Keren lumayan kokoh kelihatannya Nah sennya juga mantep Nggak lemah banget ya Nah ini bagian atasnya ya Jadi bagian dalam bagasinya si CRF nih Jadi cuma space-nya cuma sedikit Ini ada baut-baut juga Memang diciptakan buat dipasang Lepas-pasang gitu Karena CRF kan kita tahu sendiri Kalau untuk terabas kan nggak pakai ini ya Langsung sparkboard variasi atau undertale yang kecil Nah ini untuk soket-soket kabel orinya ya Untuk sen, lampu utama, lampu senja Plat nomor Ini masih ori dan lengkap Ini bisa dicopot ya teman-teman Nah ini bisa copot Nah ini bisa copot Ada sil-silnya setiap sisi Jadi dijamin nggak geter Untuk berikut lampunya Seperti ini Nah sebenarnya ini ada dua bagian ya teman-teman Atas dan bawah Nah ini bagian bawahnya juga Walaupun plastik ABS Dia tebal Dia tebal Nggak Goyang-goyang ya Ini bagian bawahnya ini Dibaut semua Jadi ini bisa dilepas ya teman-teman Nah ini banyak tulang-tulangnya Jadi dia kokoh Walaupun bentuknya Agak mundur gitu ya Tapi dia kokoh Nah kalau kita tekan-tekan Ini posturnya kuat Nah seperti ini Kira-kira kalau dipasang Ya lumayan banyak yang dirubah sih Harus Ngorbanin bodi aslinya Bodi kolongnya ini Spakbur dan bodi kolong Megal Pro Lalu kita pasang ini Cuma nanti Disesuaikan apakah ada yang Harus dicowak Lagi atau tinggal Tinggal nempel Tinggal baut aja ya Nah ini kan Spakburnya Nah itu buat di Megal Pro rencana Cuma ini kebetulan Sementara udah pake Spakbur belakang R25 Jadi sementara Nanti seperti inilah Kurang lebih Oke cukup sekian Video kali ini Sampai jumpa Di video selanjutnya Sampai jumpa